Apa namanya, saya merasa bahwa ini adalah hidayah dari Allah untuk saya, hadiah terbesar untuk saya Ketika saya masih dikasih kesempatan untuk hidup hingga saat ini Artinya ketika fokus hikmat sama guru adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbaikan diri Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahabihi wa mawala Sobat TK News yang berbahagia, Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara podcast Tasauf Kemudian semuanya cager bager lahir batin Hari ini kita sedang berada di kediaman Ibu Hajah Ayukosim Beliau ini ketua Ibu Bela Jawa Tengah Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah, ini seneng nih Ibu Hajah bisa jumpa ketemu sama Ibu Bela Karena kita kalau mau wawancarin Ibu Bela Jakarta, jarang ada yang mau Karena kan kata Nabi, ibumu, 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 artinya perhatikan ibu itu tiga kali Perhatikan kaum perempuan tiga kali lebih banyak ketimbang kaum laki-laki Sebelum kita masuk bicara yang tentang Ibu Bela nih Kalau boleh tahu nih dulu Bu Hajah gimana ceritanya bisa kenal TKN, kemudian bisa bertarekat, sekarang penggerak bahkan jadi ketua Ibu Bela Bismillahirrohmanirrohim Saya akan coba sharing ya Tatiya soalnya apa namanya Kadang-kadang juga ada yang terlupa gitu karena kan sudah lama ya tapi Bismillah Mudah-mudahan Allah membantu saya untuk bisa menyampaikan, artinya memberikan gambaran disini sebagai sharing penyemangat buat yang lain Jadi sebelum masuk TKN itu sebelumnya kan saya lama itu bekerja sebagai pramugari udara dulu saya Backgroundnya jadi dari muda, saya tuh dari umur 19 tahun Oh 19 tahun, dulu SMA udah Betul, waktu itu sempat kuliah juga sih sebetulnya jadi disambik lah gitu Nah dulu saya pernah bekerja sebagai pramugari itu pertama-tama di Garuda Kemudian terakhir itu saya di Saudi Arabian Airlines Saudi Arabian Betul, nah saya juga sempat tinggal lama di Jeddah, kan base-nya di Jeddah di Saudi Arabia disana Nah kemudian ketika tinggal disana itu kan yang namanya ibadah umroh itu kan saya bisa melakukan sering ya Iya Sewaktu-waktu, jadi kalau misalnya pas lagi libur tuh kadang barengan sama temen-temen Bahkan kadang-kadang kalau temen gak bisa saya berangkat sendiri pun berani gitu Karena udah tahu caranya Iya, udah tahu Karena betul seperti itu Jadi alhamdulillah seperti itu Nah karena lingkungan pekerjaan sendiri itu Lingkungannya adalah yang istilahnya kalau orang bilang kan meskipun tinggal di Saudi kan belum tentu lingkungannya islami seperti itu ya Religi gitu kan belum tentu gitu ya Jadi artinya kita hidup berbangsa-bangsa dengan Macem-macem etnis Betul, etnis, bangsa ya Kan banyak sekali disitu otomatis Apa namanya, meskipun kalau untuk kesenangan dunia tuh sebetulnya kita bisa mudah dapetin ya Kan kita keliling dunia kan kemana-mana Hari ini misalnya saya ada di Saudi Besok mungkin saya udah di negara lain Berapa tahun tuh? Ya cukup lama sih, saya kan selesai sampai tahun 2011 Jadi lama lah ya, lumayan lama Nah kemudian Apa namanya Disitu tuh artinya meskipun kita udah banyak kesenangan, sering pergi umrah dan lain sebagainya tuh Ketenangan tuh gak ada gitu Jadi kalau ketemu masalah segala macem tuh Rasanya tuh masih cepet emosi gitu Gampang marah Terus keinginan dunianya tuh masih terlalu besar Masih pengen ini, pengen itu, pengen apa Padahal sebetulnya tuh udah Kenikmatan itu sudah lebih banyak mungkin dibanding orang lain yang dikasih sama Allah sama kita Banyak orang justru Wah ini mumat pusing nih Kalau jalan-jalan hilang kali Betul, betul Itu malah kita sampai istilahnya bosen-bosen kali ya Gak cuman antar kota, antar provinsi Ini antar negara Ini yang diimpikan sama banyak perempuan lain Yang banyak diimpikan banyak orang Bisa kejadian tuh Makan pagi di negara ini Nanti udah makan malamnya di tempat yang lain lagi Seperti itu Ya bahkan bisa-bisa tuh makan pagi disini Makan siang dimana Makan malamnya udah dimana lagi Sehari bisa Seperti itu Setiap kali saya pergi umroh itu ya Jadi saya tuh rasanya tuh pengen banget Saya tuh pengen banget karena background pendidikan agama sendiri kan Terus terang saya kurang Dulu pas ini apa? SD, SMP? Waktu SD sih saya dulu pernah sekolah madrasah juga ya Sampai kelas 6 gitu ya Tapi artinya kalau untuk baca Al-Quran Seperti itu Alhamdulillah bisa Hanya kalau untuk pemahaman yang lebih khusus terhadap agama Itu kan kurang ya Karena kan madrasahnya itu hanya sampai Belajar Al-Quran aja Betul Seperti itu gitu Jadi sehingga ketika dewasa Pemahaman tentang agama juga kurang gitu Jadi sholat juga masih bolong-bolong Istilahnya masih belum benar-benar inilah Jadi kalau untuk aplikasi kehidupan dunia sendiri tuh Ketenangan itu jarang banget gitu loh Jadi sering kali tuh masih inilah Masih apa namanya Kalau istilah zaman sekarang sering galau lah gitu ya Sering galau Akhirnya saya berusaha Apa namanya Mencari ya Mencari tuh artinya Setiap kali saya diberi kesempatan sama Allah tuh Dikasih kenikmatan Tinggal disana Saya bisa sering umrah Mungkin sudah gak bisa terhitung yang tadi saya bilang itu Nah setiap kali saya kesana itu Sering sekali saya tuh mohon sama Allah Di bawah pancuran itu ya Pokoknya saya luruskan yang Pancuran Ka'bah itu ya Karena kalau kadang-kadang gak bisa dapat di depan Saya pun yang penting arahnya tuh lurusan gitu ya Saya sujud saya minta sama Allah Ya Allah Saya ini Engkau mahatau saya Orang yang kurang ilmu agamanya Sering kali saya merasa galau Saya ingin Allah memberi petunjuk pada saya Berikanlah petunjuk Saya pengen tahu Saya pengen ikut Saya pengen belajar Islam yang Menurut engkau itu yang terbaik bagi hamba ya Allah Yang terbaik untuk saya Yang terbaik untuk saya Untuk saya Jadi terbaik untuk saya Karena hanya Allah yang tahu Iya Hanya Allah yang tahu Jadi hanya engkau yang tahu ya Allah Itu dan tidak cuman sekali Saya minta itu sama Allah Seperti itu Jadi saya selalu minta Seperti itu sama Allah Sampai suatu saat Akhirnya saya pulang Saya udah pulang ke Indonesia Kemudian saya juga berusaha mencari Saya ikut Saya kebetulan ada Temen juga Bicara-bicara mengenai Torekot Saya dari orang yang Gak ngerti Gak begitu ngerti agama Saya di Diajak ke Torekot Saya kan gak ngerti Ada bahasa Robito Ada bahasa apa Udah lah yang namanya Orang pengen tahu Ikut aja Ikut aja Itu berarti baru Hal-hal yang baru Hal baru Itu sampai Pernah tuh Saya diajak Ke satu tempat lah Saya mungkin gak usah sebut Tempatnya ya Jadi Dari Dari Kota Jalan besar Masuk ke dalam itu Masih Jauh sekali Di daerah persawahan Seperti itu Ada kayak Semacam Saung Saung-saung Seperti itu Nah Disitu itu Masih orang-orang Kumpul banyak lah Nanti Pada mulai Pukul Pukul berapa ya Sekitar Sebelas Apa dua belas Malam gitu Baru dimulai Tengah malam mulai Dimulai Nah itu dari Mana-mana juga Itu yang datang Seperti itu Nah Apa namanya ya Mungkin semacam Kayak zikir Dan lain sebagainya Sampai kemudian Paginya itu Kemudian Habis sholat subuh Di bayat Satu persatu Jadi bayatnya Satu persatu Enggak Itu tarikat apa itu Kalau yang itu Namanya saya lupa Karena saya Setelah di bayat Saya gak pernah Menjalankan Saya dikasih buku Bukunya pun Masih tulisan tangan Jadi Seperti mungkin Gurunya yang bikin Seperti itu Bukan fotokopian ya Tangan Oh iya Fotokopian Tapi tulisan tangan Fotokopian tulisan tangan Saya gak pernah jalanin itu Jadi saya ikut aja Setelah itu Gak pernah saya Sekali-kalinya Jadi gak nempel lah disini Seperti itu Nah setelah itu juga Saya ikut lagi nih Ada temen lagi Yang ngasih masukan juga Ayo ikut lagi Gitu Ada lah gitu Nah Kebetulan Kalau disini Mursidnya kan juga Sebetulnya cukup Dikenal juga Gitu Kalau saya baca Literaturnya di Apa namanya Di berita-berita gitu ya Tapi sama juga Gak bisa nyantel juga Gitu loh Jadi sayangnya tuh Seperti Belum Belum serat gitu ya Gitu Rasanya kan di hati Seperti itu Sampai suatu saat Untuk urusan usaha Saya ketemu sama temen Kami waktu itu Ada dalam perjalanan Satu mobil bareng Yang jarak waktunya itu Agak lama Selama perjalanan Beliau itu Bercerita Orang ini nih Bercerita ke saya Temen saya itu Bercerita Kisah-kisah Mengenai Dari buku-bukunya itu Diambil dari Namanya Sirur Asror ya Oh Sirur Asror Nah itu Saya kok Yang namanya orang Di jalan itu kan Biasanya ngantuk ya Ini saya gak ngantuk Saya dengerin Saya begitu tertarik Kok bagus-bagus banget Gitu loh Kayaknya saya Saya kepengen deh Saya Saya kepengen Tahu lebih 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 dalam Lebih dalam Gitu Terus akhirnya Yaudah Kalau Seperti itu Nanti Bu Ayu Harus Talkin dulu Talkin lagi Ini apa Apa nih Gitu kan Saya kan gak ngerti juga Jadi Apakah itu Semacam Bayat Gitu Seperti itulah Gitu Jadi artinya Kalau memang Gak kaget Udah pernah Seperti itu Oh ya sudah Oh ya sudah deh Kalau seperti itu Nanti Saya pikirkan dulu Seperti itu Karena saya udah Dua kali kok gak Nyantel Gitu kan Jadi ya sudah Sampai akhirnya Suatu saat Saya Pas kebetulan Waktu itu Lagi ada masalah Aduh ya Allah Berat banget Gitu Saya teringat Temen saya itu Terus dia bilang Yaudah Bu Ayu Apa sudah siap Untuk Ditalkin Ya deh Saya udah siap Karena waktu itu Kebetulan Posisi saya Lagi di Jakarta Saya posisinya Memang di Jakarta Nah kemudian Saya Disambungkan Sama Pak Yayi Wafiudin Sakam Gitu Karena waktu itu Posisi di Jakarta Jakarta Nah kemudian Diteleponkan Sama beliau Kemudian Saya juga Dikasih nomor Teleponnya Katanya Bu Ayu Bisa langsung Hubungin Saya telepon Waktu itu Pak Yayinya Nah saat Saya telepon itu Beliau sudah ada Di bandara Saya sedang ada Di bandara Bu Ayu Saya mau pergi Ke Beijing Katanya gitu Waktu itu Beliau mau ke Beijing Gitu Pak Yayi Kira-kira Kembali kapan Terus beliau Ngasih tau Kalau gitu Saya minta waktu Sehari setelah Beliau Pulang Pulang Akhirnya Saya dikasih waktu Saya datang Ke Rawamangun Ke rumah beliau Dulu yang di Rawamangun Kesitu Kemudian Saya Ditanya Sama Pak Pak Yayi Wafi Gitu Saya cerita Gitu Setelah itu Saya di Talkin Sama beliau Ketika Di Talkin Itu Saya tuh Menangis Gitu Saya nangis Sampai Ya Allah Saya gak ngerti Kenapa saya Ngikutin ucapan Ya itu Rasanya Ya Allah Kok Seperti ini Gitu ya Jadi kayak Gak bisa Saya tahan lah Gitu Saya Nangis Sampai Begitu Pecah Nangis Nangis Saya Ini Pak Yayi Tapi setelah Setelah saya nangis Setelah kemudian Selesai Talkin Saya rasanya Lega Banget Saya Lega Banget Gitu Kemudian Saya Saya Ini Saya bicara Sampai Ya itu Saya Kepengen Belajar Tentang TKN Gitu Nah terus Kebetulan Gak lama Setelah itu Kira-kira Sebulan Atau apa ya Saya kurang tahu Pak Yayi itu Ada Ngajar Apa ya Apa namanya Kalau yang Kati Berapa hari itu Kursus Tasawuf Kursus Tasawuf Waktu itu Adanya di Salatiga Hmm Di Salatiga Waktu itu Saya ikut Saya datang Dari Jakarta Saya Salatiga Saya ikut Karena saya Pengen tahu Apa sih Gitu Hmm Nah setelah Saya tahu itu Kemudian Saya mencoba Untuk bisa Mengamalkannya Saya Saya coba Amalkan Memang saya Dipikalnya orang Kalau Pengen Sesuatu Saya begitu Apa namanya Kemauannya Keras gitu Kuat gitu Saya merasa Saya harus Pokoknya Saya harus bisa Gitu Nah Kemudian Saya mulai Mempraktekan Mulai Dalam Keseharian Saya ya Seperti itu Yang pada Akhirnya Setelah Saya mengamalkannya Itu Saya ngerasa Bahwa Mulai ada Perubahan Terhadap diri saya Kan saya Selalu berkacanya Kepada diri saya Sendiri dulu Bagaimana Saya mengontrol Emosi saya Ketika saya Ketemu masalah Atau Ketika saya Berbicara Dengan orang Dalam banyak hal Ketika saya Terutama Beribadah Ketika sholat Ketika Itu Dampaknya itu Pelan-pelan itu Berubah gitu Saya melihat ada Perubahan seperti itu Nah Ketika Itu Saya rasakan Itu saya benar-benar Yakin bahwa Inilah Jawaban Doa saya Ketika saya Berkali-kali Mohon sama Allah Untuk Dipertemukan saya Dengan Islam yang Benar-benar Terbaik Bagi saya Menurut Allah Seperti itu Sehingga Kemudian ketika Saya diperjalankan Sampai saat ini Ya saya Benar-benar Keyakinan saya Sudah tinggi Terhadap TKN Jadi orang Mau bicara Apapun Orang mau Berbelok kemanapun Dan sebagainya Saya tetap TKN Karena saya yakin Ini Petunjuk Allah Untuk saya Meskipun Kalau misalnya Bicara Pernah gak ketemu Sama Abah Saya belum pernah Ketemu Itu tahun berapa Saya belum pernah Ketemu Jadi saya kira-kira Di Talkin itu Kira-kira Sekitar 10 tahun Yang laru Kurang lebihnya Tahun 2012 Waktu itu Abah sudah Wafat Jadi Saya hanya Pernah mendengar Dulu namanya Ketika beliau Masih ada Tapi saya Belum mengenal TKN ini Jadi ketika Saya mengenal Saya Sudah gak sempat Ketemu sama beliau Lagi Seperti itu Jadi Apa namanya Saya merasa Bahwa ini adalah Hidayah dari Allah untuk saya Hadiah terbesar Untuk saya Ketika saya Masih dikasih Kesempatan Untuk hidup Hingga saat ini Seperti itu Kira-kira Maaf nih Saya jadi terharu Ini kan buat Apa namanya Pembelajaran juga Buat kita semua Banyak juga Wajah Wan Ahwat Yang gak jumpa Sama Abah Termasuk saya Oh gitu ya Saya juga gak 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 sempat Berjumpa dengan beliau Secara fisik Secara fisik Tapi kan kita semua yakin Kita dalam Apa namanya Rombongan Murid beliau Itu Luar biasa Cerita Bu Ajah Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Dan membuat kita Menjadi semakin yakin Amin Amin Apalagi Setelah Ditalkin tadi Itu Bu Ajah Yang rasanya Sampai Apa ya Dan itu Bukan hanya Lewat perasaan Sebetulnya Tapi memang Ada perubahan Secara step by step Iya Keterhadap Diri kita pribadi Iya betul Dan itu kan yang tau kita Iya betul Bukan orang lain Betul Menarik sekali Itu Ini Apa namanya Kita Balik nih Bajah nih Itu kan Berarti Awal mula Bu Ajah Mulai Apa namanya Yakin lah Dengan TKN Kemudian bertarekat Sampai akhirnya Ada Apa namanya Dorongan untuk berhidmah Dan sehingga Akhirnya diamanahi Juga menjadi Ibu Bela Kalau boleh tau Kapan terbentuk Ibu Bela Jateng itu Ibu Bela Jateng itu Dilantik Pada Tanggal 29 Juni Tahun 2019 Jadi kurang lebihnya Dua setengah tahun Yang lalu Jadi Gak lama Setelah Pelantikan itu Kemudian Ada pandemi Covid mulai Jadi memang Belum terlalu Apa namanya Bisa Ini ya Bisa aktif Banget Gitu loh Dari mulai Itu awal Mula bisa Kebentuk gimana tuh Maksudnya kan gak mungkin Tiba-tiba Ayo lantik Kumpul Lantikan gitu Jadi Asal-muasalnya itu Kebetulan kan Suami saya kan Memang Sudah pengurus Core Will Saat itu ya Jadi Pak Ji Aris tuh Pengurus Core Will Jawa Tengah Sebagai Bendahara Dan kebetulan Walaupun beliau Sebagai bendahara Namun Untuk Kepengurusan Core Will itu Beliau memang Sangat Aktif Di belakang layar ya Karena memang Dari awal Memang beliau Di TKN Memang Penggerak Di belakang layar lah Istilahnya Seperti itu Nah Ketika Core Will Sudah terbentuk Kan Pada saat itu Juga Ibu Bella Yang Otonom kan Juga Sudah ada Iya kan Sudah ada Sehingga Kemudian Muncullah Inisiatif Supaya Bisa Apa Bekerja Bersinergi Bareng Untuk dibentuk Ibu Bella Jawa Tengah Ceritanya Seperti itu Kemudian Suami saya Membantu Untuk Meminta Bantuan Dari tiap Perwakilan Di bawah Jawa Tengah Untuk mengirim Kutusan Perwakilannya Perwakilannya Karena kan memang Kami gak kenal Satu dengan yang lain Kan Belum pernah ada pertemuan Sebelumnya Kan seperti itu Gitu Jadi Masing-masing Dari Perwakilan itu Ada yang mengirimkan Ada juga Yang tidak Karena kan Jawa Tengah kan cukup luas Dan belum semuanya Kan juga Sudah terbentuk Sudah ada LDTKN Kota Kabupaten Iya betul Seperti itu Jadi bagi yang sudah ada aja Mereka mengirimkan Karena waktu itu Juga minta Paling tidak tuh Satu perwakilan tuh Antara dua sampai tiga Calonnya Seperti itu Nah Dari situlah Kemudian Kita Kita coba Olah ya Waktu itu Tim formaturnya tuh Ada beberapa orang Termasuk juga Pak Yayan Hari Karena kan beliau termasuk Sesepuh Sesepuh ya Wakil Talkin di Jawa Tengah Seperti itu Dan karena Posisi saya Dan suami saya Juga adanya di Semarang Jadi otomatis Tim formaturnya Juga untuk mempermudah Kebanyakan Kami-kami yang ada di Semarang Seperti itu Lebih mudah Betul Karena kalau untuk Ibu-ibu kan Posisinya gak sama Seperti bapak-bapak Ya jadi Kalau misalnya Kumpul agak jauh Harus izin suami Betul Kan seperti itu Jadi tentu beda Jadi kita bikin yang praktis Saja Kemudian kita olah disitu Kita diskusikan Kemudian Apa namanya Hasilnya Kemudian kita informasikan Kepada perwakilan-perwakilan Yang Yang sudah Apa namanya Mengirimkan Salon-salonnya Seperti itu Cuman kan memang Kendalanya saat itu Pertama Kita tidak kenal Satu dengan yang lain Yang kedua Juga Apa namanya Kita juga Gak tahu Kemampuan mereka itu Bidangnya apa-apa Juga kita gak ngerti Bingung motornya dimana Kan seperti itu Jadi kita istilahnya Ya sudah deh Nama yang sudah ada Ini kita Kita Ini aja Kita masukkan Masukkan saja dulu Nanti Apa namanya Untuk Lebih Ini Apa namanya Kedepannya kan nanti Gampang kita ada Pertemuan Nanti bisa Dikoordinasikan Dikomunikasikan Seperti itu Kemudian setelah itu Kami mengajukan Ke pusat ya Mengajukan ke pusat Kemudian Disetujui Untuk Dilantik Waktu itu Dilantiknya di Pondok Pesantren Mahirul Hikam Di Tempatnya Pak Kiai Toha Di Salatiga Yang dihadiri Juga Luar biasa Itu waktu itu Acaranya dibarengkan Dengan acaranya Korwil Jawa Tengah Nah Itu yang hadir Mungkin Sekitar Seribu Lebih barangkali Apa Dua ribuan Dari Seluruh Jawa Tengah Semuanya Alhamdulillah Dari pusat Juga Hadir Untuk Melantik Seperti itu Nah pada saat itu Kami baru Ketemu pertama kali Dengan seluruh Pengurusnya Jadi ketemu pertama kali Langsung dilantik Betul Ketemuan disitu Jadi Disitu kita baru ketemu Baru kenalan Jadi Ya udahlah Jadi kita Kan Ketemu pertama Disanapun Kan Waktunya juga Gak terlalu banyak Sehingga tidak banyak juga Yang Bisa didiskusikan Seperti itu Dan Ternyata juga Kebanyakan Dari kami Memang usianya Juga udah Udah Ini ya Udah gak muda lagi Kebanyakan Seperti itu Jadi Untuk Generasi Yang Istilahnya Yang mengenal IT itu ya Kurang ya Kurang gitu Tapi walaupun demikian Yang penting Alhamdulillah Sudah terbentuk Insyaallah Kan Pasti ada jalan Bagaimana Supaya Bisa Apa Namanya Berjalan Organisasinya Seperti itu Nah setelah Setelah Dilantik itu Sebetulnya Kita belum ada Kegiatan khusus Karena ketika Kita mulai Minta Setiap Koordinator bidang Itu untuk Memasukkan Program-programnya Itu Belum pernah Terealisasi Begitu Jadi Jadi Memang Kita agak Sulit juga Karena Untuk Mengkoordinasi Wilayah yang Cukup besar Teritorinya Luas Komunikasi yang Bisa kita lakukan Lewat telepon Kadang-kadang Apa namanya Pengurus tersebut Tidak punya Telepon sendiri Teleponnya gabung Dengan bapaknya Gitu Kadang Artinya Responnya juga Gak bisa cepat Seperti itu Jadi banyaklah Kendalanya Seperti itu Jadi jangan Bayangkan Ibu Bella Di Jawa Tengah Ini sama Dengan Ibu Bella Di Jakarta Betul Jauh banget Jauh banget Jadi Dari segi Culture Juga kan Beda Kalau untuk Jawa Tengah Selama ini Yang Saya Temui sih Kebanyakan Masih yang Sepuh-sepuh Yang rutin Total semua ada berapa Jumlah Pengurusnya Kurang lebihnya Ada 50 Tapi 50 Itu pun Yang aktif Sedikit sekali Berapa persen Gitu Jadi Mungkin yang aktif Yang aktif Tuh ya Gak ada 10% 10% Paling Ya Sedikit banget Tapi meskipun Seperti itu ya Saya Tetap semangat Tetap semangat lah Bersyukur ya Masih ada yang Ya Masih ada yang Men support Sampai Sampai misalnya Kayak Apa namanya Ada yang Double-double job Gitu ya Alhamdulillah Saya masih ada yang Mau Bantu Seperti itu ya Jadi Istilahnya Masih bersyukur lah Tapi walaupun demikian Ketika Misalnya Ada Kegiatan Yang bisa kita lakukan ya Artinya Di luar program Yang harusnya Masuk dari mereka Itu Spontanitas lah Misalnya Seperti misalnya Ketika ada COVID Pandemi COVID Itu Otomatis kita Yang bidang sosial Kita Ada kegiatannya Seperti itu Kemudian Untuk Bidang dakwah Itu kita juga ada Kegiatan Sampai sekarang Namanya Kita bikin Namanya deresan Al-Quran Yang hatamnya Tiap minggu Gitu Untuk Jawa Tengah Jadi pesertanya Apa ininya WA 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 Group WA Group Jadi khusus deresan Al-Quran WA Group Jadi Kita ada dua grup Disitu Yang Satu minggu Satu jus Sama satu minggu Dua jus per orang Jadi mereka tinggal pilih Mau ikut yang satu jus Betul Yang udah selesai Ceklis Nanti hatamannya gimana Kalau hatamannya Biasanya Yang baca doanya itu Yang dapet Jus 30 Oh Jadi semuanya harus Mau Semuanya harus belajar Jadi kan mereka Akan dapet giliran Kaderisasi juga ya Betul Jadi kan misalnya Yang tadinya Mulai dapet Jus satu Nanti lama-lama kan Dapet jus 30 juga Kan muter Kan digilir Digilir sesuai dengan Gak bisa milih Jus 30 terus ya Gak bisa Jadi awalnya juga Dulu ada Kenapa sih Gak yang baca Nanti misalnya Siapa gitu Atau koordinator bidang dakwa gitu Saya bilang Gak bisa Jadi semuanya harus belajar Benar-benar Harus belajar Jadi Ya pada akhirnya Ya mau Bisa juga Sudah berjalan Sudah berjalan Ya seperti itu Jadi Alhamdulillah itu Kemudian dulu sebelum pandemi itu Untuk kemitraan itu Sempat kita hidupkan juga Jadi ini sebetulnya menarik juga Karena kan Kalau untuk Ibu Bela nih Saya Kasih gambaran sedikit Untuk Jawa Tengah ya Kami kan Kalau provinsi itu kan Di bawah kami itu kan Ada kabupaten Atau kota Ada berapa yang sudah terbentuk? Nah Kalau Sebetulnya kalau kita bicara Jawa Tengah itu kan Di bawah provinsi Jawa Tengah itu Ada sekitar 35an Kabupaten Kota ya Tapi kan Actualnya kan Belum ada segitu gitu Yang udah Yang udah terbentuk Dalam arti Yang otonom ya Kalau yang otonom nih Kalau gak salah Di bawah provinsi itu Baru Pati Wonosobo Kemudian Purworejo Solo ya Kalau gak salah Baru Iya baru itu Tapi nanti dalam waktu dekat ini Kemungkinan ada beberapa Di bawah Jawa Tengah Yang akan mengajukan Untuk Dilantik juga Sedang persiapan saat ini Seperti itu Nah Artinya masih banyak banget Masih banyak banget Nah Selama ini Memang Untuk Sosialisasi Berkenaan dengan Ibu Bela Otonom Kan mungkin masih kurang juga Ke bawah gitu ya Jadi Masih perlu Harus Dikomunikasikan Dengan mereka Supaya mereka Lebih Lebih tau kan Seperti itu Lebih Ngerti Lebih Ngerti Kerja secara organisasi Seperti itu Tapi Alhamdulillah sih Artinya yang sudah Yang sudah ada Ini meskipun Meskipun ada yang belum dilantik Juga mereka Sudah punya Kegiatan rutinnya Jadi misalnya Kayak Di Banyumas Contohnya gitu Mereka Untuk Ibu-ibunya sendiri Sudah punya Kegiatan rutin Untuk Manakiban sendiri Seperti itu Maksudnya gak Walaupun belum ada Pengurusnya Tapi udah punya kegiatan mereka Karena Mereka waktu itu juga Ada yang dari Banjarnegara Itu dia gabung Jadi kan Supaya lebih banyak Karena waktu itu Banjarnegara juga masih sedikit Tapi ini Banjarnegara sudah Mau bikin sendiri juga Ini Jadi mungkin Pertambahannya Udah 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 Bertambah Seperti itu Jadi Alhamdulillah mereka udah Menginformasikan ke kami Masuk juga Kita masukkan ke grup Jawa Tengah juga Seperti itu Nah waktu itu Yang kembali lagi Ke Bidang Kemitraan itu Dulu sebelum Pandemi itu Kita sempat bikin Namanya Semacam Warung Sembako Warung Sembako Seperti apa Jadi artinya gini Di Ibu Bela Yang bidang Kemitraan Itu Buka Warung Sembako Yang Seperti jualan Misalnya ada beras Ada gula Ada minyak Ada telur Seperti itu Nah Itu Biasanya Satu minggu Sebelum Manakib Itu sudah Di Di share Di grup Gitu Di share Di grup Jadi nanti mereka Bisa pesen Jadi mesen di grup Nanti pas Manakib diambil Sudah betul Jadi sudah disiapin Seperti itu Kebutuhan sehari-hari Betul Jadi Disitu juga Kebetulan memang Belum semuanya ya Jadi Utamanya karena Saya tinggalnya juga Di Semarang Ikutnya juga Manakib Semarang Jadi itu Yang berjalan Waktu itu Apa namanya Berjalan Apa Kegiatan ini Juga di Semarang Seperti itu Saya sih kasih Gambarannya begini Kan Kalau misalnya Satu keluarga Dalam satu bulan Misalnya butuh berasnya Itu Misalnya Sepuluh kilo Sepuluh kilo Sepuluh kilo Itu gak harus Beli semua Dari kami Belilah misalnya Lima kilo Dari kami Karung kecil Kemudian gulanya Juga satu kilo Gak apa-apa Yang penting Adalah ikut Ada kontribusi Ada kontribusi Karena nanti disini Ada keuntungannya Yang akan masuk Untuk Kasnya Ibu Bela Yang akan digunakan Untuk Apa namanya Organisasi Jadi seperti itu Dan kita juga Menjualnya itu Dengan harga Yang kurang lebih sama Dengan yang ada Di warung Jadi kita berusaha Carinya tuh Memang di agen Yang besar Seperti itu Makanya kita butuh Info di awal dulu Misalnya yang mau pesen Siapa aja Sudah di listing dulu nih Biar ketahuan buat bawa pasokannya Betul Itu pertama Yang keduanya tuh Ketika kita manakip Ya betul-betul Manakip kita Gak ngurusin dagangan Kan itu kan gak boleh Kita manakip-manakip Setelah Betul Setelah manakip Tinggal ambil barangnya Nah kemudian Untuk stok lainnya Biasanya Petugas yang Apa namanya Ibu yang Di bidang kemitraan ini Sudah menyiapkan Semuanya di mobil Gitu Jadi bagi yang gak pesen tuh Mereka nanti pas mau pulang Kapnya mobil dibuka Mereka Bisa beli lah Begitu Ada belanja bulanan di mall Benar Ini yang penting di Ibu Bela Benar Seperti itu Nah Itu pun kita buka peluang Bagi Apa namanya Anggota TKN Ibu Bela Ataupun bapak-bapaknya gitu Kalau mereka punya usaha Ini boleh titip sama kami Oh benar Bisa Jadi disitu bisa titip Gitu Jadi Saling hidupin ya Betul Nah dari situ Jadi Mereka gak usah Jagain dagangan sendiri Dan sebenarnya gak usah titip sama kami Nanti kan Barangnya itu Sudah di listing sama kami Yang dijual apa saja Seperti itu Jadi Sebetulnya itu Alhamdulillah Sudah berjalan dengan baik Hanya ketika pandemi Karena kan kita gak ada manakip Tuh lama Nah Akhirnya ya Akhirnya ya Collapse juga Akhirnya terhenti Kegiatan itu Ini belum jalan lagi Ini belum jalan lagi Bisa segera gitu Betul Nah ini kegiatannya Keliatannya akan diambil aleh oleh LDTKN Kota Semarang Karena waktu itu kan Yang mengelola Ibu Bela Jawa Tengah Gitu Jadi Sekarang mau dikelola Mungkin nantinya oleh LDTKN Kota Semarang Lebih spesifik Karena itu tempatnya pas di Semarang Gitu Ini pun saya rasa Kalau untuk Di bawah Jawa Tengah Bisa juga sih Untuk Ibu Bela yang lain Di perwakilan Untuk Untuk bisa mencontoh juga Seperti itu Iya Bisa mencontoh Benar Buat modal Maksudnya dari kita Untuk kita Iya Benar Dari kita untuk kita Benar Dari kita untuk kita Betul Nah untuk itu Itu juga artinya Keuntungannya juga Sebetulnya gak terlalu besar Tapi kan alhamdulillah Itu rutin setiap bulan Itu ada yang masuk Untuk Untuk kas gitu loh Seperti itu Walaupun gak seberapa Gak seberapa Tapi Adalah gitu Alhamdulillah Seperti itu gitu Jadi artinya dari Dari yang kecil-kecil Kan mungkin Nantinya bisa besar Iya betul Kira-kira Seperti itu Itu berarti Salah satu Terobosan lah Di Ibu Bela Jawa Tengah lah Mudah-mudahan Bisa Ada Inovasi-inovasi Lagi lah Amin Walaupun tadi Kerja Gak banyak Iya Memang sih Memang sih Seperti itu ya Tapi kan gini Kita tuh Belum lama Juga kita ada Zoom meeting ya Juga dengan Seluruh pengurus Kalau Jawa Tengah ini Kan sebetulnya Kepengurusannya Tinggal kurang lebih Dua setengah tahun ya Bahkan mungkin Gak ada dua setengah tahun Tuh Udah selesai Jadi Sekarang ini Kami sedang menyiapkan Semacam Kaderisasi lah Seperti itu Jadi artinya Bagi Para pengurus yang Kurang aktif ya Yang udah sepuh Bahkan sudah ada yang Meninggal Itu tuh Ada Yang generasi Yang lebih muda Yang mau aktif Di organisasi Dari tiap-tiap Perwakilan Itu sudah Kita himbau Untuk ikut Membantu aktif Sebagai pendamping Jadi Mendampingi Walaupun belum Jadi pengurus Betul Istilahnya magang dulu Biar magang dulu Biar tahu Apa namanya Situasi dan kondisinya Betul Jadi Saya himbau Seperti itu Untuk bisa membantu Supaya Di sisa Kepengurusan Dua setengah tahun ini Kami bisa Kontribusi Kegiatan yang Cukup Bermanfaat lah Memang kalau dari segi usia Berapa tuh Bu Hajah Yang Anggaplah yang ideal Anggaplah yang ideal Yang harapan Kalau untuk yang Masih Aktifitasnya masih tinggi Ya Masih bisa tuh ya Kisaran mungkin Ya Sekitar Usia 30-an lah Gitu 20 Something ya 25 ke atas Gitu lah Ada batas Maksimal gak Sebetulnya gak ada Batas maksimal Tapi kalau Ukuran pengurus nih Bu Hajah Yang kira-kira bakal efektif Kalau dia kerja Maksimal berapa Tapi gak tahu Sebetulnya tergantung juga ya Betul Betul tergantung juga Tapi artinya Kombinasinya tuh Harus ada lah Jangan Terlalu banyak Yang sepuh-sepuh Gitu ya Jadi harus ada 70-30 lah ya Ya Harus ada campuran lah Gitu ya Seperti itu Supaya bisa balance Kalau yang Yang sudah lebih Sepuh itu Mungkin Dari segi Pengalaman Kemudian Masukan-masukan Ininya kan Dibutuhkan Dibutuhkan Gitu Nasihat-nasihatnya Kan begitu Nah bagi yang lebih muda Ini kan mereka yang menjalankan Yang mobile Bisa kemana-mana Keliling Nah betul Kemudian Juga mereka kan Tentu kalau dari segi teknologi Mereka kan lebih Ngerti Lebih ngerti gitu Yang nanti mungkin Bisa memberikan Masukan-masukan Kepada kami Kegiatan apa aja Yang kira-kira Bisa Disupport Dengan teknologi Kan seperti itu Karena Kalau ibu-ibu itu kan Kendalanya kami Itu tadi Seperti yang tadi Ustadz bilang di awal Bahwa Kami gak bisa Sering-sering ketemu Tuh gak bisa Gitu loh Kendalanya Karena wanita itu kan Banyak keterbatasan Seperti itu Yang ngurus anak Kadang ngurus cucu Betul Ngurus suami Betul Seperti itu Tapi bagaimana caranya Supaya Kami tetap bisa Berkegiatan Tentu dibantu Dengan teknologi Nah seperti itu Itu harapannya Jawa Tengah sih Supaya bisa Seperti ini Sekarang kami lagi Mencari Sedang mencari Mudah-mudahan Mudah-mudahan ketemu Kader-kader mudahnya Kadar-kadarnya Nanti Dimana nanti Ketika Kepengurusan Kami yang pertama ini Sudah selesai Nanti mereka yang memang Sudah Sudah belajar nih Berkontribusi Membantu Jalannya organisasi Sampai habis waktunya Bisa dipromosikan Sebagai pengurus berikutnya Seperti itu Kira-kira Mudah-mudahan lancar Supaya Kepengurusan pengurusnya Berikutnya Jadi lebih bagus Lebih aktif Lebih apa Ada di Dikombinasikan Iya betul Dikombinasikan Jadi kerjanya yang Mudah bisa lebih mobile Lebih online Betul Online kan sekarang Iya Betul Semua kegiatan sekarang Kebanyakan online kan Memang bagus juga Iya memang bagus Bagus juga Nggak banyak keluar rumah Betul Harapannya sih seperti itu Mohon doanya aja Amin Gitu kira-kira Kemudian juga bisa Sinergi juga Antara Ibu Bella LDTKN Dengan GMPS Betul Memang seperti itu Jadi yang kami Kami lakukan tuh Bersinergi Seperti belum lama ini Untuk Kegiatan Waktu itu kan ada Ada himbawan dari pusat Berkenaan dengan Apa namanya Sumbangan untuk Itu bantuan Semeru Donasi untuk Semeru kan Itu juga Seperti itu Kami Dari Jawa Tengah Langsung Kita koordinasi Dengan seluruh Perwakilan Di bawah Jawa Tengah Itu Bagi yang Memang Ibu Belanya Belum terbentuk Ya otomatis Kami langsung Minta Menggandeng Inilah yang sudah ada Setempat Misalnya ada LDTKN Atau ada GMPS Seperti itu Agar dibantu Karena kan Mereka yang Setempat itulah Yang tahu Ibu Bela mana Yang aktif di tempat Meskipun belum Meskipun belum Dilantik Tapi kan mereka Mereka lebih mengenal Otomatis Karena Jalurnya lewat mereka Alhamdulillah Apa namanya Kami Cukup Ini juga Cukup bagus juga Jadi baju organisasi Tidak jadi penghalang Iya Jangan sampai Baju organisasi Beda organisasi Jadi penghalang Iya betul Justru kita saling Untuk TKN Betul Tujuannya satu Untuk TKN Untuk Abah Untuk TKN Jadi kita sama-sama Ingin berhikmat Ke Abah Anong Ke Guru Mursyid kami Amin Seperti itu Ada pesen gak Wajah untuk Ibu Bela Di seluruh Indonesia Pesennya apa ya Sebab Iya Saya sendiri kan juga Artinya Keilmuan Saya masih Sangat kurang Saya juga masih banyak Belajar Dan kebetulan Saya juga senang Belajar Seperti itu Jadi Harapan saya Ketika kita Sudah memutuskan Untuk Bertikin Suryalaya Ke Abah Anong Kita fokus lah Hikmat kita Sama Guru Artinya Ketika fokus Hikmat sama Guru Adalah yang Pertama yang harus Kita lakukan Adalah Perbaikan diri Kediri kita sendiri Dulu Sebelum keluar Ketika kita Sudah bisa Menata diri kita Dengan baik Insya Allah Kita Kita pun Bisa Apa namanya Berjalan untuk Membantu Mengingatkan orang Jadi harus Dari kitanya Kita beri Suritola Dan yang baik Kita sendiri Berusaha menjadi Kan Ibu Bella Itu kan Beres laku Lampah Itu kan Abah Abah yang Ngasih Nama Sebuah nama Yang begitu Istimewa Ya Kita harus Merepresentasikan Itulah tujuannya Yang Yang pengen Abah Apa namanya Apa Supaya Cita-citanya Supaya menjadi Kita tuh Wanita TKN Itu supaya menjadi Wanita yang Beres laku Lampah Jadi artinya Jadikan diri kita dulu Beres laku Lampah Sehingga kita bisa Memberikan contoh Kepada yang lain Di keluarga kita Dulu ya Ya Ke yang lain Di keluarga kita Kemudian Di luar dari keluarga Seperti itu Semuanya Itu aja sih Mungkin Karena kan keluarga itu Pondasi masyarakat Betul Kalau fondasinya Bagus Insyaallah Bangunannya bagus Kuat Iya Kalau keluarganya Kokoh Insyaallah Masyarakatnya kokoh Iya betul Makasih banyak nih Bu Aja Sudah berbagi Di podcast Tasawuf Mudah-mudahan Ibu Bella Jawa Tengah Bisa terus Apa namanya Berkhidmat Kemudian bisa Istiqomah Bisa terus berkembang Dan memberikan Lebih banyak kontribusi Amin Untuk Keluarga-keluarga Di Indonesia Oke Sobat TKN News Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Dan mendengarkan Kita jumpa lagi Di podcast selanjutnya Terima kasih yang sudah Mendukung channel kami Dengan Apa namanya Berdonasi Di TKN News Makasih Teman-teman yang sudah Berdonasi Dan jangan lupa Download aplikasi TKN News Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi